Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Welcome to my channel This is Jagger Online Channel Oke, dalam video kali ini saya akan bagikan Yaitu SketchUp Tutorial Cara membuat jendela Nah, disini saya mempunyai 2 jendela ya Yang saya buat di SketchUp ini Nah, disini 2 jendela ini nantinya bisa dijadikan komponen ya Bisa dijadikan komponen di saat nanti Anda desain rumah di SketchUp Jadi ini bisa berguna nantinya ya Oke, langsung saja disini saya menuju ke halaman baru ya Ya, tidak bingung Disini nanti saya akan buat jendelanya Oke, Anda bisa ikuti tutorial yang saya berikan disini ya Oke, saya hapus dulu untuk gambar manusianya ya Biar nggak ganggu Oke, saya atur posisinya Dan disini saya akan mulai membuat dengan menggunakan Race Tangle Tool Nah, disini saya akan buat temboknya dulu ya Oke, saya atur posisinya Saya akan buat temboknya Ukuran 5 meter x 0,15 Ketebalan tembok 0,15 ya Atau 15 cm Sesuai standarnya tembok Nah, oke Nah, ini dia Disini nanti saya akan gerikan tembok Dan saya akan buat jendela Oke, saya push pull dulu ya Dengan ketinggian 3 meter Oke, cukup ya 3 meter ya Nah, oke Saya akan mulai untuk membuat jendelanya Disini saya menggunakan Race Tangle Tool lagi Disini saya buat ukuran kira-kira saja ya 1,2 x 1,5 Oke Oke, 1,2 x 1,5 Nah, setiap ini ya 1,2 x 1,5 Nah, ya oke Nah, disini saya akan Cepul dulu temboknya ya Untuk membuat jendelanya Oke, saya cepul pakai push pull Nah, ya oke Sudah cepul ya Dan disini saya akan garis kembali Untuk menutupnya Nah, seperti ini Nah, oke Saya buang garisnya Dan disini saya klik 2 kali Klik kanan Lalu pilih Make Group Dibuat grupnya ya Biar enak nanti Oke, saya garis lagi di tengah Dan disini saya bagi 2 bagian ya Saya offset dengan ukuran 0,06 Oh, sorry 0,05 ya Biar enak perhitungannya Dan disini biar Pusennya ini nanti tidak terlalu lebar Saya geser ke sini 0,025 Nah, 0,025 Dan yang sisi sebelahnya juga sama ya Geser 0,025 Nah, ya oke Lalu hapus garis tengahnya Nah, oke Jendela sudah siap ya Untuk dibuat Dan disini saya tarik Dengan ukuran 0,08 Wih, cukup ya 0,08 Saya hapus Nah, itu tembus ya Dan disini saya akan sejajarkan dulu ya Dengan temboknya Nah, oke Nah, ya oke Nah, sudah sejajar dengan temboknya ya Dan proses berikutnya Disini saya Nah, disini saya klik dulu Saya Make Group ya Dan saya garis Nah, disini saya membuat Satu Salah satunya saja Oke, klik dua kali Make Group Saya offset Saya beri ukuran 0,06 Ini untuk Pusen jendelanya ya Oke, saya Push Pull Dengan ukuran 0,02 Oh, salah ketik ya 0,02 Atau 2 cm Cukup ya Ini pusen jendelanya Dan di belakang juga sama ya Saya push pull Dengan ukuran yang sama 0,02 Keluar dalam harus seimbang ya Biar enak nanti dilihatnya Oke, saya berikan Warna kacanya dulu ya Di sebelah sini Di bagian dalam Saya berikan kacanya Nah, oke Nah, ya oke ya Ini jendelanya sudah Hampir jadi ini ya Nah, tinggal disini Saya Atur untuk Ini nah ya Pusennya ya Supaya masuk ke sini Nah, oke sudah ya Oh, saya unduh Dan saya masukkan lagi Nah, ya sudah On Face Nah, oke Ini jendelanya sudah Jadi ya Tinggal saya copy Move Tekan control Lalu geser Nah, ya oke Kedua jendela sudah jadi Dan disini tinggal dikasih Warna saja Good ya Oke Saya Buat warnanya kusen Agak gelap ya Nah, oke Warna kusen Sudah menjadi Agak gelap ya Nah, ini jendela Sudah jadi ini ya Oke Tinggal lanjut ke Jendela yang Berikutnya Saya buat ukuran Sama saja ya Oke Saya buat garis bantunya dulu Biar Sejajar Oke Saya buat dengan ukuran Yang sama 1,2 Kali 1,5 Nah, oke Disini saya buang garis Bantunya Lalu saya lubangi ya Dengan push-pull Nah, ya oke Sudah ya Ini temboknya sudah Berlubang Dan tinggal saya Kopikan saja ya Biar cepat ya Oke Saya copy Dengan move Saya geser Nah, ya oke Sudah ya Disini nanti Saya akan Buat jendela Versi kedua Oke Make group Dan satunya Saya hilangkan dulu Dan saya akan Buat di satu Sisi Tinggal nanti Dikopy ya Seperti yang tadi Oke Saya geser Yang ini 0,02 Nah, ya oke Saya Buat warnanya dulu ya Saya berikan Warna putih Di Jendelanya dulu ya Nah, oke Pernyanyi saja Tidak masalah ya Ini hanya untuk Nanti saja Mempermudah proses Oke Saya copy Garis yang atas Move tool Tekan control Lalu geser Lalu ketikan Garis miring 3 Nah, disini Ada 3 bagian ya Langsung saya Berikan garis tengah Oh, gelap ya Tidak apa-apa Ini tidak apa-apa Tinggal saya Offset Dengan ukuran 0,01 Disini tinggal Klik 2 kali Sini klik 2 kali Sini klik 2 kali Klik 2 kali Nah, jika sudah Sama semuanya ya Nah, disini Saya push pull 0,02 Dan yang bagian Kosen dalam Saya push pull lagi Oh, saya Buang garisnya dulu ya Supaya tidak Ganggu Nah, oke Saya push pull Kosen dalamnya ini 0,01 1 cm saja Cukup Dan di bagian Baliknya juga Sama ya Ini harus Dipush pull Sama seperti Proses yang Di depan tadi Biar tampilannya Seimbang ya Antara depan Dan belakang Biar tampilannya Seimbang Oke Disini Saya atur Posisi Nah, disini Tinggal saya Delete ya Saya klik Lalu Delete Nah, ini sudah Posisi berkaca ya Nah, ya oke Nah, oke Ini sudah Posisi berkaca Tinggal klik Hapus saja Nah, oke Nah, ini Jendela sudah Jadi ya Di bagian Belakangnya Juga sudah Nampak ya Jelas ya Sama seperti Yang bagian Depan Nah, oke Disini Tinggal lanjut Ke proses Berikutnya ya Tinggal Saya kopikan Tekan Move Tekan Control Lalu Geser Oke Nah, ya oke Sudah On Face ya Artinya Sudah Sinkron Oke, ya Sudah Sudah Center Dengan Temboknya Oke Sekarang proses berikutnya Saya akan membuka Jendelanya Agar Jendelanya terbuka ya Klik Rotasi Arahkan Panah di Keyboard Lalu geser Sesuai yang Anda inginkan Nah, ini kalau Membukanya Kesamping Seperti ini ya Nah, kalau Membukanya Seperti Membuka Ke atas Ada caranya ya Oke, saya tunjukkan Di sini Move tool Lalu Posisikan Lalu Gerakan Oke Saya ambil Ukuran 10 Nah, seperti ini Jadinya ya Keren ya Membuka ke depan Dan ini juga sama Saya buka ke depan Ya, oke Nah, dua jendela Sudah terbuka ya Mudah caranya ya Dan di sini Saya tinggal Mencopot Jendelanya Dari tembok Biar nanti Bisa dibuat Komponen Oke, saya klik Tinggal di Move tool Lalu geser Oke, saya move tool Lalu geser Nah, oke Lepaskan Dan satunya lagi Juga sama ya Diklik Move tool Lalu geser Nah, ya oke Di sini tinggal Saya hapus Temboknya saja Saya block Oke Lalu Klik delete Nah, oke Sudah ya Ini tinggal Saya atur Posisinya saja Nah, oke Jendela sudah jadi ya Ini bisa Jadikan Anda Komponen ya Di saat Anda Desain rumah Di sketch up nanti Ini bisa Anda Gunakan Nah, seperti itu caranya ya Mudah ya Cara membuat Atau teknik Membuat jendela Di sketch up Oke, semoga Video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu Berikan supportnya Dengan cara Like video ini Share video ini Dan jangan lupa Untuk subscribe Oke, terima kasih Sampai jumpa Di video-video Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax